Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas 7 rekomendasi kisah inspiratif terbaik versi Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Karena sekarang sudah masuk awal tahun 2021, pasti banyak dari kalian yang membuat resolusi dan rencana masa depan. Nah, saya ingin memberikan beberapa kisah inspiratif yang mungkin saja menarik untuk kamu tonton. Kisah inspiratif pertama yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Gufron Syarif atau dikenal dengan nama Ufo. Dia merupakan salah satu pemilik dari minuman kekinian dengan merek haus. Sebelum memutuskan untuk menjual minuman haus, Ufo sudah lebih dulu melakukan riset. Sebagai informasi, pasar middle low ini sangat besar di Indonesia. Itulah yang kemudian membuat Ufo berpikir, produk apa yang cocok untuk pasar itu dengan harga yang terjangkau, yaitu 5 ribu hingga 15 ribu. Angka segitu juga sudah berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ufo berdasarkan pada rata-rata pengeluaran orang di segmen middle low. Akhirnya, Ufo memutuskan untuk mengembangkan minuman kekinian bermerek haus yang menawarkan segala jenis produk yang berbahan dasar teh atau kopi yang sedang tren di pasar dengan menyasar segmen kelas C. Varian rasa yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari Thai tea, green tea, black oreo cheese, es kopi susu, dan sebagainya. Hingga akhirnya, haus berdiri sejak tahun 2018 dan dalam sebulan, haus mampu menjual 2 juta gelas dengan total omset mencapai 20 miliar. Kisah inspiratif kedua yang saya rekomendasikan adalah soal nasihat Jack Ma kepada anak muda untuk jangan kebanyakan ngeluh dan gampang menyerah. Jack Ma bercerita, 20 tahun yang lalu dia juga suka kesal dengan orang sukses. Jack kesal dengan Bill Gates, kenapa Bill punya kesempatan untuk sukses sedangkan dia tidak. Setelah akhirnya pikirannya mulai tenang, dia lalu berpikir. Jack kemudian menjelaskan apa yang membedakan orang yang sukses atau tidak. Orang sukses terbiasa memandang masa depan dengan optimis. Mereka tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Ketika orang lain sibuk mengeluh, itu adalah kesempatan bagi orang sukses untuk mencari solusi dari keluhan orang tersebut. Jack mencontohkan kisah hidupnya. Tiga tahun pertama, bisnis Jack sama sekali tidak pernah untung. Tapi apa yang membuatnya terus berjuang? Ternyata, Jack menerima banyak email terima kasih dari para pelanggan karena bisnis Jack membantu menghubungkan mereka untuk perjualan ke luar negeri. Memang pada saat itu, mereka tidak bisa membayar Jack. Tapi Jack percaya, kalau dia terus melakukan hal ini, maka suatu saat dia akan sukses. Dan sudah terbukti dari kerajaan bisnis yang Jack miliki hingga saat ini. Kisah inspiratif ketiga yang saya rekomendasikan adalah nasehat almarhum Bob Sadino tentang mindset sukses berbisnis. Bagi yang tidak kenal Bob Sadino, semasa hidupnya dia memiliki gaya nyentrik dengan setelan kas berkemeja dan celana jis pendek. Bukan cuma tampilan, namanya sendiri juga bukan nama asli. Nama aslinya adalah Bambang Mustari Sadino. Nama Bob muncul dari sebuah akronim, bukan orang biasa. Kemudian akhirnya nama itu yang dipakai hingga akhir hayatnya. Walaupun nyentrik, Bob merupakan pengusaha sukses dari usaha agrobisnis dan supermarket. Yaitu jaringan supermarket kelas atas bernama Camp Chick, perusahaan daging olahan bernama Camp Food, dan perusahaan khusus ekspor sayur-mayur bernama Camp Farm. Bob juga pernah berkata, kalau mau kaya, gak usah sekolah. Tentu saja pernyataannya jadi kontroversial, apalagi di kalangan akademisi. Walaupun begitu, tentu saja kalimat itu punya kebijaksanannya sendiri. Karena pada dasarnya, Bob tidak suka terlalu banyak teori, yang penting kerjakan, berani, dan biarkan hidup mengalir. Kisah inspiratif keempat yang saya rekomendasikan adalah seorang pengusaha muda bernama Gazan Aska Gavara yang merupakan CEO dan founder dari Zanana Chips. Buat yang belum tahu, Zanana Chips adalah keripik pisang asal Bandung yang sekarang omsetnya sudah miliaran dan diekspor ke berbagai negara. Waktu awal membangun Zanana pada tahun 2012, Gazan melihat ada celah pasar, kalau ada orang yang mencari keripik pisang. Semua ini didapat dari survei yang dilakukan oleh Gazan, ke 15 orang teman termasuk dirinya, yang kesulitan mencari keripik pisang lampung di Bandung. Dari situ, Gazan melihat ada peluang untuk berjualan keripik pisang. Pada awal menjalankan bisnis Zanana, Gazan hanya fokus ke produknya, bagaimana caranya membuat orang suka dengan rasa dari Zanana. Di tahap itu, Zanana masih belum ada packaging yang cantik, belum endorse artis, dan belum fokus membangun brand Zanana. Gazan hanya fokus jualan dan membuat sebanyak-banyaknya orang mencoba Zanana. Jadi saat itu, Zanana hanya dijual di kemasan plastik bening seharga 10 ribuan dan dijual ke teman-teman terdekatnya. Namun perlahan, Zanana konsisten menjalankan 5 tangga bisnis hingga akhirnya bisa beromset miliaran seperti sekarang. Kisah inspiratif kelima yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Almarhum Ciputra, pengusaha properti yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Ciputra punya rahasia suksesnya tersendiri. Rahasia yang selalu Ciputra gunakan untuk memenangkan sebuah proyek yaitu rahasia telur Kolombus. Sebagai informasi, telur Kolombus adalah cerita yang berawal dari tantangan Kolombus ketika diremehkan saat jamuan bangsawan Spanyol. Waktu itu, Kolombus bertaruh kepada para bangsawan, siapa yang bisa mendirikan telur di atas meja tanpa alat bantu apapun. Setelah dicoba berkali-kali, tidak ada satupun yang bisa. Hingga akhirnya, Kolombus menunjukkan cara sederhana dengan memecahkan sedikit bagian telur untuk dijadikan tumpuan dalam mendirikan telur. Di kisah ini, kita belajar bahwa kita perlu mempunyai cara berpikir yang inovatif sehingga mampu memberikan solusi yang berbeda dari masalah yang sedang dihadapi. Saat mengikuti tender proyek Senen, Ciputra mempraktekan rahasia telur Kolombus. Ketika developer lain mengajukan konsep pembangunan ruko dan pasar, Ciputra berpikir dengan cara yang berbeda. Dia mengajukan konsep shopping malls dalam pasar modern. Konsep ini membuat gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Sumarno, menjadi kagum. Bahkan mengajak Ciputra untuk mempresentasikan konsepnya langsung ke Presiden Soekarno. Konsep Ciputra lalu diterima oleh Soekarno dan dia dipercayakan untuk membangun proyek Senen. Kisah inspiratif ke-6 yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Dato Sri Tahir yang merupakan bos maya pada grup dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Bagi Tahir, pengusaha sukses adalah orang yang bisa memberikan kontribusi tidak hanya bagi perusahaannya, tapi juga berpengaruh pada negara dan juga lingkungan. Setiap orang bisa menjadi pengusaha, tapi hanya sedikit yang bisa menjadi pengusaha sukses dan berpengaruh. Tahir memilih untuk tidak menjadi pengusaha yang egois. Bagi Tahir, kesuksesan yang dia miliki sekarang bukanlah segalanya. Yang paling penting, kesuksesan tersebut tidak dirasakan sendiri, tapi juga dirasakan bersama oleh orang lain. Tahir juga punya prinsip, kalau mencari keuntungan boleh saja, tapi mencari kebaikan adalah kewajiban. Prinsip itulah yang membuat Tahir dikenal bukan hanya sebagai konglomerat Indonesia, tapi juga sebagai filantropis. Pengusaha sukses tidak boleh egois dan harus mau berbagi untuk kebaikan bersama. Karena kesuksesan itu baru memiliki makna sejati apabila dibagikan. Kisah inspiratif ketujuh yang saya rekomendasikan adalah kisah inspiratif dari Sudamek AWS, Presiden Komisaris dari Garuda Food. Ada salah satu tips kehidupan yang membuat Sudamek bisa seperti sekarang. Tips ini berasal dari ibunya, yaitu orang hidup harus pintar bolak-balik pikiran. Kita harus bisa memaknai sebuah kejadian dengan cara yang berbeda. Sudamek mengibaratkan, ketika ada stimulus, maka akan masuk ke dalam free will. Nah, free will ini yang akan menentukan apa respon kita. Jangan sampai ketika ada stimulus, langsung respon tanpa dicermati dulu apa yang sebaiknya kita lakukan. Banyak orang tidak mengira kalau sebenarnya perjalanan hidup Sudamek sangat keras sekali. Kalau dia tidak bisa bolak-balik pikiran, mungkin dia bisa jadi gila karena tekanan hidup yang cukup berat. Nah, tadi adalah 7 kisah inspiratif terbaik 2020 versi Sikutu Buku. Saya tahu, pasti masih banyak kisah inspiratif lain yang bagus banget, tapi tidak masuk ke dalam video ini. Kamu bisa langsung nonton di playlist kisah inspiratif di channel Sikutu Buku ya. Silahkan komen di kolom komentar kisah inspiratif apa yang paling kalian sukai selama tahun 2020. Selain itu, komen juga mau kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.